oke selamat datang kembali di matematika dalam part 1 video kita membahas soal ini A, A, B, positive integers maksudnya A dan B itu adalah bilangan-bilangan bulat ya teman-teman, positif ya oke disini kita bisa tulis seperti ini sebenarnya ini akar A ditambah akar B ini sebenarnya sama dengan nah 2009 ini adalah 49 dikali 41 jadi bisa kita tulis bahwa akar A itu ditambah akar B akar 49 itu 7 teman-teman jadi disini 7 akar 41 nah jika sudah sampai di tahap ini kita misalkan saja disini teman-teman kita misalkan disini bahwa akar A itu adalah P akar 41 dan akar B itu sama dengan kalau sudah P berarti Ki saja ya Ki akar 41 mengapa teman-teman? karena kalau kita jumlakan nanti P ditambah Ki itu P akar 41 maksud saya ditambah dengan Ki akar 41 itu sama dengan 7 akar 41 jadi tidak masalah kita buat seperti ini ya teman-teman atau adik-adik ya nah disini sebenarnya bisa kita ketahui juga sebenarnya disini bahwa A ini ini sebenarnya A masing-masing kita pangkat buahkan berarti disini 41 kali P pangkat 2 dan disini B nya disini teman-teman ini adalah 41 dikali Ki pangkat 2 jadi boleh seperti itu nah disini teman-teman yang ini ini bisa kita tulis begini akar A akar A berarti disini P akar 41 kemudian ditambah nah ini akar B itu adalah Ki akar 41 itu sama dengan 7 akar 41 jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan dan ini bisa kita tulis begini P ditambah Ki kita faktorkan saja akar 41 nya kita keluarkan disini 7 akar 41 ini bisa kita coret sebenarnya P tambah Ki itu teman-teman itu adalah sama dengan 7 nah disini sebenarnya P Ki itu saya mungkin bagusnya tulis disini P Ki itu adalah elemen bulat positif sebenarnya ya nah kita lanjutkan saja di papan baru nah bagaimana caranya P tambah Ki itu sama dengan 7 nah ini sebenarnya P nya disini harusnya disini teman-teman adalah disini Ki nya ya jadi disini harus P nya disini harus 0 berarti disini 7 ya karena 0 tambah 7 itu adalah 7 nah kalau disini 1 berarti disini adalah 6 teman-teman 2 disini berarti disini adalah 5 kalau disini 3 saya tulis dulu 3 4 5 6 7 jadi disini ini 4 3 2 1 0 maksudnya apa sih teman-teman nah ini yang pertama jika P nya itu sama dengan 0 yang ini dulu ya P sama dengan 0 dan Ki itu sama dengan 7 maka disini bisa kita peroleh disini teman-teman bahwa A itu sama dengan nah ini 41 dikali P pangkat 2 P pangkat 2 P pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 berarti ini adalah 0 kemudian untuk B nya disini berarti 41 dikali Ki berarti 7 pangkat 2 ini adalah 2009 ya teman-teman ini 2009 jadi bisa kita mengetahui bahwa A,B ini adalah nah ini teman-teman 0,2009 nah untuk P sama dengan 1 dan untuk disini ya Ki nya sama dengan 6 untuk yang ini juga mungkin saya langsung menuliskannya saja disini teman-teman di papan baru ya saya langsung saja to the point disitu ya nah oke ini yang saya katakan to the point ya teman-teman disini yang keduanya untuk P sama dengan 1 Ki nya sama dengan A kita peroleh A nya itu 41 gampang sekali teman-teman kita substitusi saja masuk ke dalam sini untuk B nya itu ya ini 41 kali Ki pangkat 2 artinya disini untuk mendapat B 1476 berarti 41 dikali 6 pangkat 2 6 pangkat 2 36 dapatnya itu B ya ini teman-teman 1476 nah disini nilai A nya pastikan A,B ya teman-teman jadi disini pasti 41,1476 begitu dan seterusnya kemudian yang bagian kelimanya ini dia yang bagian kelimanya ini adalah A,B nya seperti biasa kita substitusi saja masuk ke dalam sini nilai P dan Ki nya nah teman-teman bisa melihat angkanya A,B itu seperti apa silahkan di pause saja ya dan inilah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya ya teman-teman kita tulis saja seperti ini sebenarnya ini yang diinginkan soalnya A,B positive integers oke sekian dan terima kasih